wisata cegelangan seluruh selamat menikmati teman-teman kali ini sore ini aku akan pergi ke tempat wisata teman-teman wisatanya itu sangat lucu ya kemarin aku dapat informasi dari orang-orang atau di grup nganteng halo semuanya anak-anak nganteng salam kenal saya tinggal di nganteng dan saya ini pendatang juga ya tapi juga asli orang malang juga sih asli orang jawa timur ini aku akan pergi ke tempat wisata teman-teman nama wisatanya itu wisata ya bahasanya teman-teman nanti aja saya jelaskan teman-teman ini aku berada di daerah Bami ya teman-teman orang situ nyebutnya itu Bami untuk jalannya ini berada di Jalan Raya Tanturje kalau tidak salah di sebelah kanan ini banyak orang jualan ini jualan alat-alat kesenian kayak entah itu jaranan atau caploan atau apa ya ini aku berangkat sekitar jam 4 sore teman-teman hari ini adalah hari terakhir puasa jadi ya sekalian aja dianggap kemarin mudik itu dari Surabaya ke sini itu seuruh hari jalannya lancar ya teman-teman saya kira bakalan macet ternyata lancar banget malah jalannya itu lombar sekali disini suasananya atom teman-teman bahwa atom gak kalah disuruh bahwa kemarin-kemarin pas lagi puasa-puasa panas kasannya kan gak rekomin kayak glaring itu teman-teman disini kita melewati desa ini ya teman-teman apa lupa saja namanya sekar ya teman-teman ya desa sekar kalau di daerah ini namanya desa ngantru kalau untuk jalannya sepertinya masih zaman ya awan kaya Banturjo ini disebelah kiri ada alfabet dan di depan sana lagi itu ada indomaret oh jalannya oh jalannya rusak titik disini ada Portasop dari Portamina itu adalah dihacir kronjong kronjong meskipun disini di desa tapi banyak ini ya teman-teman banyak alfabet dan idomaret jadi untuk kawan yang lewat sini gak usah khawatir disini banyak orang jual makanan gak tenang saja dan masih banyak orang jual bensin eceran atau sekarang itu sudah kemajuan banyak orang jual seperti Portasop tadi ya tapi kalau lewat sini gak usah khawatir kehabisan bensin karena rute jalan sini ini jalannya lewat persawahan ya teman-teman ini tembusannya ke arah ini ya teman-teman biasanya aku kalau pulang ke belutar itu ke karang atas lewatnya lewat sini aku biasanya kalau pas lagi gak males ya ada-ada juga lewat batu sana juga lewat sengkaling itu habis sengkaling itu motong ke kanan itu ya merabas-nerabas cepat wuh pemandangannya segera teman-teman disini banyak sawah-sawah sawah dulu pun juga itu ya bantu orang tua disawah yoo macul yoo merup yoo tanber pari yoo merup pari yoo apa yang ada nih yoo bloki gabah istilah tanan lah disawah itu oke oke ini ada jembatan kecil ini jembatan penyebarangan nih penyebarangan jembatan penyebarannya antar desa kalau disini ini sudah masuk daora ini teman-teman desa sekar desa sekar ini jalannya jalan apa kalau gak salah itu jalan si do-dadi ya teman-teman meskipun saya bukan asli orang nganteng sini tapi saya sedikit bahwa lah gak banyak tapi sedikit bagaimana di langsung belok saja dari belakang truk untungnya saya sedap selalu nampel tangan saya dirim kalau gak gitu tadi ya sudah ketabrak adik adiknya sudah benar sih pakai sewan tangan retin tapi ya dari belakangnya truk langsung belok otomatis kita kok aget ya teman-teman untuk kita refleks cepat teman-teman habis ini kita melewati wisata Joglangan ini kalau ke arah ini berapa derajat ya cuacanya disini atau sehurnya ini masih jam 4 sore tapi ya sudah kayak gini tercep-tercep gini ini nanti kita melewati ini ya teman-teman alas-alas lewat sawah-sawah lewat sini itu senangnya apa ya teman-teman ya kita dimanjakan dengan pemandangan yang seperti ini teman-teman persawahan persawahan seperti ini teman-teman itu bikin dimata itu adik nah seperti kalau kita lewat batu yang dilihat ya bangunan-bangunan aja seperti kayak di kota nah kita kan sudah sering di kota jadi bosan melihat bangunan-bangun seperti itu jadi kalau kita lihat pemandangan di kanan-kiri senang rasanya seger gitu dimata itu adem banget rasanya ini kita nanti fungsinya di daerah ini teman-teman di daerah kebentah bantaran kalau waktunya anutut sih tadi saya setarnya dari bendunan selerje teman-teman selerje ngantang untuk selerje itu ada dua teman-teman satunya di selerje ngantang sini dan satunya lagi di selerje perbatasan malang litor teman-teman itu tadi ada emasnya ngarit mungkin boleh nopakan wedus ya kayak saya dulu teman-teman juga pernah membantu saudara juga ngarit na wedus jalannya disini mulai ini teman-teman ya mulai agak bergeronjol tapi masih naik motor lagi dan mungkin ya akan akan atau anak kampung disini jadi masih berjalan rusak ya gas pole mas bro kalau kita naik metik ya pelan-pelan saja biar islanya bodohnya enggak rontok kalau di kota sudah kena pasal perencaraan bodol itu kayak di besen teman-teman ya biasanya mereka ya mungkin dari kebun atau dari sawah tinggal jalannya naik tapi di sini jalannya masih ini ya teman-teman masih bisa ditolelir masih bisa dimaklumi selamat datang di Desun Sumantoro Desa Sidadadi Kecamatan Nganteng berarti di atas sana masih ada desanya ya teman-teman saya tidak pernah naik naik ke sana soalnya kalau di bawah sana ya ada desanya biasanya disini dingin dan waduh agak kering disini teman-teman lakuk kledik kledik ini ini pas istilahnya air terken bahaya juga ya tidak kelihatan soalnya gelongannya yang itu yang dalam-dalam itu teman-teman oh disini banyak pohon-pohon apa di pohon pinus ya teman-teman selamat datang di Dusun Gombong ini namanya Dusun Gombong teman-teman di bawah sana itu adalah desa teman-teman namanya Dusun Gombong di bawah itu bagus ya kok banyak tempat cafe atau baik saya belum pernah masuk ke bawah situ ini di sebelah ini banyak orang jualan kembang-kembang dan sepertinya ini debit mungkin dijual lagi atau gimana saya kurang paham juga ada yang penasaran enggak teman-teman saya ini mau kemana kira-kira yow petarnya dari selerja dan finishnya di jalan eh kok di jalan di kebuntah ya teman-teman kebuntah pantaran wisata yang saya masih tadi salah satu contohnya adalah ini namanya jagelongan saya teman-teman kayaknya kemarin saya penasaran juga dari grup itu ada yang katanya mau mudik ke belitar tapi lewatnya lewat pujun eh maksudnya dia dari pujun dan dia mau lewatnya lewat selerja jadi jalannya seperti apa ya ini saya lihatkan videonya khusus yang untuk tanya-tanya daerah sini ya seperti ini jalannya ya masih bisa dilewati lah cuman ya harus pelan-pelan karena ini jalannya rusak ya teman-teman kalau lewat selerja harus hati-hati apalagi kalau posisinya hujan jadi jagelongan-jagelongan ini nggak kelihatan kelihatannya cuman air mengenang aja cuman jalannya yang kayak jagel-jagel ini nggak kelihatan ya ini mungkin kalau di kamera nggak seberapa kelihatan ya dan di kamera nggak seberapa goyang karena kameranya aku pakai IS tapi kalau aslinya ya ajar nih mobil pelan-pelan aku juga pelan-pelan ini kalau nggak pelan-pelan yang di leser disini kalau lewat jalan-jalan seperti ini usahakan ya teman-teman jangan banyak ngeram depan khawatirnya kepleset kalau kepleset belakang kita masih bisa isi lain jadam tapi kalau kepleset depan itu kita langsung di leser biasanya ini kita masuk salah satu wisata yang saya masuk tadi teman-teman wisata jeglengan sewu kenapa kita tidak bisa menghitung jumlah jaglengan apa jaglengan kalau dihitung jumlahnya lebih dari seribu teman-teman makanya dinamakan jaglengan sewu ini sepertinya telatnya ini dari Jakarta mungkin dia mudik teman-teman biasanya orang-orang sekitar sini atau ya kampung sebelah ini orangnya merantau di Jakarta sukses sepertinya teman-teman kapan dilaku beli beli kayak gini semoga 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 teman-teman semoga saya bisa sukses seperti teman-teman yang lain amin dan yang nonton channel ini semoga sukses juga untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa ya teman-teman tekan tombol like komen dan subscribe dan kalau tidak keberatan di share di media manapun teman-teman dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya teman-teman agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya teman-teman untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman 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 menyeraman barurat atau mendadak atau mendadak ini tadi saya kesalahan kata kita konsentrasinya betul teman-teman sambil ngeceh dan sambil melihat jalan ya sambil mengendalikan motor yang segede ya teman-teman kita ini sudah memasuki daerah atau desa Tagersari ya teman-teman disini ini biasanya ini teman-teman informasi bagi teman-teman yang belum tahu ya kalau sudah tahu ya ya gak apa-apa belum tambah informasi lagi disini kebanyakan orang sini itu ternak sapi tapi sapinya bukan sapi yang untuk sembelih tapi sapinya itu untuk yang diperas susunya nah disini saya juga ada teman atau saudara yang tiap harinya dia meras susu tapi susu sapi loh teman-teman ya jangan susu yang lain karena yang boleh diperas itu cuma susu sapi yang bisa keluar airnya jadi sepertinya untuk orang-orang sini itu sudah terjasama dengan ini kayak pengepul atau apa ya bahasanya orang sini itu tiap hari kayak pagi dan curi itu susunya diperas dan disetorkan ke agen pengetul mungkin untuk dikirim ke pampu atau dikirim juga keluar malang atau mungkin juga ke serabaya juga itu rata-rata itu orang-orang daerah dikirim dikirim daerah pagi tapi masih masuk wilayah nganteng ya teman-teman mereka itu kebanyakan ternak sapi prasusul teman-teman dikirim 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 jalannya jalannya sudah mulai risak juga jadi waktu saya sering lewat sini itu tidak seberapa parah kayak gini ya mungkin karena faktor ini sering hujan jalannya makin lama makin rusak apalagi yang lewat lewat sini banyak truk truk pasir dan truk yang ngangkut batu jadi otomatis berat mungkin jalannya pecah atau ambles kurang faham juga kadisi mas nombong dalannya nemu rada halus mas tadi saya rada bandar didik ini masih di sekitar desa sekar teman-teman baru nemu dalan rusak mana lumayan dalannya lumayan hajur tadi maksud aduh 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 telemotori kurangi jatuh baut semprot dalam beroncel berini teman-teman oh depan ini ada apa nih tapi kira ada orang ini eh ngata cuma soundnya saja teman-teman tapi kira ada tanggapan sepertinya ini untuk persiapan nanti malam teman-teman biasanya kalau di desa ini sering mengadakan ini takdir keliling ya teman-teman tapi kalau malam takdir itu di desa nganteng ini rame biasanya dari desa mana terus desa mana terus kumpul dimana gitu ya itu ada orang mutik seperti itu ya jadi kalau disini kumpul dimana gitu ya terus biasanya muter-muter di alun-alun nganteng sana alun-alun nya itu di desa teman-teman bukan di tengah kota alun-alun di kota desa kan di tengah-tengah kalau ini di daerah selatanya pasar nganteng teman-teman tadi si mas bro kalau itu rosa orang rosa ini tempat pengepul susu seperti ini biasanya orang-orang di sini tempat pengepul susu itu apa ya kaudi kalau suruh suruh seperti ini banyak orang yang mengumpulkan susu di kaudi kalau ini ya biasanya kalau meres-meres itu kalau kita langsung beli ke meres itu biasanya tidak boleh teman-teman tapi kita biasanya langsung langsung ke kaudi saja mas gitu ya kecuali kalau mereka mungkin kalau setor nya elat atau kesorohan biasanya dikasihkan ke tetangga atau saudara atau mungkin juga ya dikonsumsi sendiri kalau konsumsi sendiri ya kakean ya muko persiapan persiapan gede-gedean itu untuk malam takdir nanti malam ya teman-teman nah seperti contoh teman-teman ini dikonsumsi dikonsumsi ini ini adalah tong-tong atau timbul ini bawa susu teman-teman jadi tempatnya tempat setelis seperti ini mungkin susunya tidak terkontaminasi bahwa susunya tetap murni asli susu sapi dan ini disetorkan ke depan sana ya teman-teman di depan sana ada kaudu nah ini banyak yang bawa susu-susu di depan itu juga ada lagi susu lagi jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman nah ini di sebelah kanan ini ada kaudu atau tempat pengepulan susu ini teman-teman disetorkan itu banyak teman-teman nah misalkan contoh saja kalau satu tempat tadi ya satu kalung susu tadi dihargai misalkan 30 atau mungkin 50 ribu kalau dua ya lumayan ya satu seribu itu kalau tadi saja dan kalau belum sore ya juga ini juga persiapan nanti malam itu ada mas-mas-mas nya tak halo ini namanya jalan unirang jalan jalang halus jadi untuk mbak atau emasnya yang dari arah mana saja kalau lewat sini mau tujuannya ke glitar atau ke lihi masih bisa dilewati ya cuman ya harus tetap waspada dan pelan-pelan jadi jalannya ini gervariasi gervariasi nya itu ya mulus bergranjal atau bergranjal plus lurus ini sudah setengah lima disini wah wadun ya contohnya pakai jaget pakai jaget aja masih tembus rasanya kalau orang sini lihat pakai kawas aja gitu ya mungkin orang sini juga terbiasa tapi kalau kita ya biasa di kota jadi kalau disini ya ademen biasanya kalau aku pulang kesini itu biasanya langsung feel temen-temen biasa perpindahan celaka dulu disini juga jalannya parah tapi sekarang jalannya sudah halus ya temen-temen ini kalau tidak salah habis ini nanti kita menelati ini temen-temen tembus desa krisik temen-temen namanya krisik dan itu habis krisik itu tembus ke semen dan habis itu tembus ke mingi tapi nanti kita tidak sampai ke mingi temen-temen ya karena kita nanti maksimalnya di bantaran saja atau di kebun teh bantaran dulu di bantaran itu jalannya rusak banget ya temen-temen ya karena sering dilewati kendaraan berat juga terus jalannya itu ya aspalnya itu sampai hancur pecah-pecah gitu kalau lewat sana itu ya di saham jalan baru temen-temen ya sedangkan jalan alternatif jadi sekitar dua atau tiga tahun yang lalu dibawinkan jalan kalau jembatan ya jadi kalau dulu lewat kebun tol itu kita negung-negung dan sekarang itu kalau kita dibuatkan tol atau jalan miris jembatan mempersingkat waktu juga dan sepertinya kalau seri-siri seperti ini banyak anak-anak ini anak-anak muda nongkrong-nongkrong atau nyabut buruk di tempat itu ya ya karena mungkin dibuat spot foto itu juga bagus nanti saya disana juga maaf foto juga lumayan lah buat dole montasi disini lumayan jalannya agak halus tapi ada uang buleng-buleng juga balanya balanya asik ngekong-ngekong dan turunan ini mbaknya habis nabuk-burut koknya entah nabuk-burut entah dari mana atau mungkin ya rumahnya daerah sini wah ini pari ini siap panen enak ini tapi ya kalau ini enggak panen sekarang karena besok sudah lebaran ya mungkin nunggu garing dulu kalau aku disawai teman-teman ya bantu orang tua itu biasanya besok jalan itu tunggu manuk padahal manuknya makan malah ditunggu harusnya kan diusak dan lain tapi bahasanya orang-orang besok ya tunggu manuk manuknya ditunggu dan enggak makan pari di sebelah kiri ini ada tempat ini ya teman-teman pengolahan batu jadi batunya dihancurkan dijadikan koral seperti ini ya teman-teman biasanya kalau koral-koral itu nanti disetorkan ke pengetul dan dijual itu bahan material campuran cercoran ya teman-teman tapi cercoran itu campur sama semen dan ngomong semen di depan jika ada desa semen habisnya kerisinya kalau di desa ini jalan ini ini lumayan halus ya teman-teman kalau disini jarang rusak dari pertama kali saya lewat sini mungkin ya tahun berapa ya tahun 2011 ya pertama kali lewat sini sampai sekarang disini jalannya masih tetap ya tetap gini tetap turun tetap turun gini tetap halus maksud saya seperti itu teman-teman oh disini terjeb-terjeb jalan di salah satu dosa ini teman-teman ya saya lewat sini itu dari udara itu selalu selalu gerumis kalau lewat sini gak pernah itu yang namanya kayak panas itu selalu gerumis tapi ya kebetulan hari ini alhamdulillah ini cerah ya meskipun menunggu tapi gak hujan cuman agak teutik-teutik tapi gak parah kalau di depan ada desa lagi teman-teman dari depan itu ada tempat wisata teman-teman ya tempat wisata apa saya kurang perahan ini ada petunnya jalan kalau ini lurus kalau wisata rambut munti belok ke kiri oh belok ke kiri ada wisata itu teman-teman rambut munti kalau wisata syurah kencang itu masih terus ya teman-teman ini kita naik disini jauhnya asik ya teman-teman jadi kalau saya ke Malang itu ke Bliter ke Karengates itu lebih sering lewat sini teman-teman ya jadi kenapa alasan saya sering lewat sini ya karena disini tidak ada lagi merah jadi ya enak jalan tersebut ya mungkin kalau dibilang rutanya berjalanya kayak berkelok-kelok mungkin kelihatan lebih jauh cuman kalau saya rasa kalau lewat kota dari lewat batu dan lewat sini itu menurut saya lebih cepat lewat sini ya karena sini kalau selai trabasan cuman jalannya berkelok-kelok gitu ya kalau lewat batu itu tidak tidak berkelok-kelok banget paling berkelok-keloknya ya di jalan hujan sungai ritu itu cuman jalannya halus enggak rusak seperti disini tapi saya lebih suka lewat sini sih tapi kalau sederuan cowoknya bukan karena butuh lebutnya tapi butuh cepatnya juga dan pemandangannya itu loh seneng aku lihat sawah-sawah gitu tapi kalau lewat ya kayak di batu kalau tempat wisata-wisata ya nanti lewatnya ya lewat jatuh lintak gitu sekali situ cuman lewat saja masanya jadi gak bisa masuk gak bisa menempat tempat wisatanya kalau disini kan meskipun kita cuman lewat cuman kan ya kita tuh merasa seneng dan adem di mata itu pengandangannya banyak sawah-sawah dan gunung ya teman-teman ntar gunung apa oh iya dekat gunung kelet sih disini di sebelah kanan ini ada jembatan teman-teman ada tulisannya apa nih love nah welcome to krisik nah ini adalah desa krisik teman-teman dan ini jembatan desa krisik ini adalah jembatan penghubung antara desa krisik dan desa apa sebelum krisik tadi apa ya mungkin masih masuk pagasari atau gimana ya saya kurang paham yang paham tolong komentar di bawah teman-teman yang asli orang sini saya ajakan halo masih dalam ini karena gak keluarkan ketutup sama bangunan ya teman-teman ini jam setengah jam setengah lima tapi kok udah mulai gelap karena menunggu ini teman-teman semoga nanti gak ke hujanan ya teman-teman karena kalau kehujanan ya kita nanti gak sampai ke bantaran karena kita gak bawa ke sweater jadi kamaranya gak bisa kena air hujan mungkin kalau masih gerumis-gerumis masih bisa lah tapi kalau hujanya agak kerep atau jelas titik ya kameranya sok ngebur kawak kapan hari kok tanggar itu teman-teman ya aku kan gak gerumis loh pasti situ loh kok kameraku ngebur aduh untungnya masih bisa diselamatkan pas disampai di rumah pas panas itu ya tak panaskan tak pete bahasanya dan ternyata aure hilang alhamdulillah oh disini pun jalannya sudah mulai bagus itu tapi hari itu seni resah itu bulu jam 8 itu sekarang sudah bagus jadi untuk yang mau berlelok jalur ini gak usah kago-rago gak usah takut ya teman-teman yang mau lewat ke jalur ngantang ini atau ngantang meter yang risah tadi ya daerah sebelah sana tadi ya daerah pagasari sebelumnya pagasari itu yang risah kalau sudah daerah sini tadi ya gak seberapa risah kalau disini ya ini jalannya seperti ini teman-teman masih halus gak jalannya biasanya jalan sini sepih ini jalannya rami sekarang ya teman-teman ya mungkin karena banyak orang hubungan rata-rata ini liat mobilnya aja rata-rata plat pokoknya plat luar kota semua harus ini padahal ini teman-teman pemandangannya seger ini gampang yang gonceng masih sudah digonceng pokoknya masih jangan lupa berdaya di depan dadanya sendiri biar selamat ini ada pohon beringin atau pohon apa ini terima kasih sejuk sawah sawah nanti lagi kita sampai ke teman-teman ke tempat kebuntah kebuntah bantaran ya disini banyak anak muda sepertinya tadi sepertinya habis lebih buruk di gitu di jalan jembatan mantaran ini pun aku juga mau luar situ juga penasaran juga sekarang suara hari kalau puasa seperti apa soalnya hari-hari puasa di situ sudah rame teman-teman mungkin ya kalau puasa puasa seperti ini mungkin ya rame juga disini jalannya basah teman-teman ya entah dari grimes atau mungkin dari cuacanya mungkin disini cuacanya ya sekitar sekitar 20 derajat mungkin ya dan ternyata disini sepi teman-teman kalau dulu kita lewatnya sini ya naik ke sana itu namanya bantaran kebuntah bantaran lagi kita lewatnya di atas sana kalau sekarang kita lewatnya di bawah sini teman-teman ya balanya halus dan dan enak nah ini sebelah ini ada tali dan ada sawah-sawah sebelah kanan ini ada bantaran tulisan bantaran teman-teman ya di buat foto-foto yang enak disini juga banyak warung-waring kiasi kopi-kopi oke ini kopi juga ngevinya di tempat-tempat itu bagus juga teman-teman ya oke namanya bukit jodoh teman-teman tapi kalau teman-teman yang belum dapat jodoh silahkan datang ke sini mungkin bisa dapat jodoh mungkin ya ini masih mungkin kita gak usah lurus ke sana kita muter balik depan sini oke teman-teman ya kita nanti bakalan putut-putut di sebelum kanan sana atau kita nanti akan coba lewat yang atas sana teman-teman ya ada mungkin ada yang penasaran nanti saya buatkan videonya di atas sana ini namanya bukit jodoh teman-teman dan di kepasangan ada tulisan lantaran kita foto di sebelah kanan sini teman-teman oke kita berhenti di sini oke teman-teman tadi kita sudah foto-foto di sini teman-teman ini adalah kondisi sore hari di daerah bantaran atau di daerah ini teman-teman ya namanya bukit jodoh ya mungkin yang belum punya jodoh bisa datang ke sini teman-teman siapa tahu dapat jodoh kayak mas-masnya di sini yang ngopi-ngopi di sini mungkin mereka juga sedang cari jodoh ya teman-teman ini adalah nah ini teman-teman pemandangannya seger teman-teman ya banyak ini sawah-sawah dan ada kali atau air yang mengalir jadi bikin peta di sini ini suasananya oh segernya di sini kita balik ya teman-teman ya atau kita lewat di atas sana ya kita lewat jalan yang lama masih bisa dilewati atau enggak ya oke teman-teman kita langsung jalan lewat atas sana saja ya oke teman-teman itu tadi adalah kondisi sore hari di daerah bantaran teman-bantaran ya teman-teman ini habis ini kita akan mencoba ini ya melewati jalur yang lama yaitu di atas ya teman-teman balanya kita langsung jalan saja teman-teman ya jadi di sini cuacanya cuaca atau suhu di sini ya teman-teman jadi kacaku ini sampai ngembun yang depan ini nanti kita coba lewat atas ini kira-kira masih bisa dilewati atau enggak karena sudah lama ya dulu kalau kita ini ke lewatnya ya sini atas-atasnya oke ini kita lewat jalan yang di atas ini jadi di depan sini ada tulisan apa ini kita baca dulu pelan-pelan kebun bantaran putih ya jadi ini pilih putih teman-teman ya ada tulisannya putih ini sepertinya karena sudah lama enggak dilewati atau jarang dilewati jadi kondisinya seperti ini jalan yang banyak rumput-rumput yang tumbuh atau rumput-rumput ilalang yang tumbuh teman-teman di atas ini ada tanaman teh atau kebun teh teman-teman jadi ini adalah kondisi jalan di kebun teh bantaran karena ada jalan baru ada jalan baru ya kondisinya seperti ini sekarang jarang dilewati lumayan rusak ini ya ya dulu ini gunungnya ini yang di pecah-pecah ini teman-teman ya mungkin sekarang jalannya seperti ini tidak pernah dilewati dan jalannya lumayan rusak ya teman-teman coba kita lewati saja tidak masalah seakan pelan-pelan dan ini sedikit licin ya teman-teman karena jalannya ada tanahnya dan sedikit dasar ya jadi kita kalau lewat sini harus berhati-hati ini saja aku sudah kepleset-pleset iya aman sudah lewat asfalohi dulu kalau lewat sini ini ya teman-teman kalau ada mobil apa-apa asfal itu jadi kita gantian karena jalannya ya kalian tahu sendiri lah ini kecil banget ya kalau menurutku hanya cukup satu mobil untuk satu arah ya mungkin dulu itu lebih bagus ya satu arah saja cuma ya aksesnya cuma satu ini saja teman-teman kalau lewat sini ya pasti sambat lah kalau dulu ini bekasnya apa nih kok kotor gini aduh-aduh kita sudah terlanjut lewat sini ya siapa-apalah kita lanjut nanti kita tembusnya ya habisnya itu tadi ya habisnya jalan yang baru tadi teman-teman nah jalan yang baru tadi teman-teman ya yang bawa situ oke kita sudah selesai cleaning di daerah mantaran ya teman-teman oke teman-teman ini sudah jam 5 sore dan saya akan pulang karena nanti kita akan buka puasa nanti mungkin malamnya akan saya bagikan video lagi untuk ke ini ya untuk takdiran juasanan takdiran malam hari oke teman-teman video saya akhiri sampai disini untuk teman-teman yang baru kembali di channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe ya teman-teman yang sudah subscribe saya inginkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam roda terpitar bye-bye